Intro Diam-diam Indonesia tengah mengembangkan proyek kereta cepat yang diberi nama Kereta Cepat Merah Putih Proyek pengembangan Kereta Cepat Merah Putih merupakan hasil kolaborasi antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN atau PT Industri Kereta Api Persero atau INKA Berbeda dengan kereta cepat WUS yang diproduksi Cina, proyek kereta cepat merah putih nantinya akan berjalan di jalur utara Menghubungkan Jakarta, Cirebon, Semarang dan berakhir di Surabaya Proyek pengembangan ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 dan ditargetkan selesai pada tahun 2025 Dan bisa diuji coba pada tahun 2026 Ketua tim peneliti berkata pada tahun 2019 Saya mendapatkan pendanaan RISPO kompetisi untuk melakukan rancang bangun dan prototiping kereta cepat Indonesia Pendanaan selama 3 tahun sampai tahun 2022 Namun karena COVID, kita sempat diperpanjang dan sekarang sudah selesai dari sisi lini kemudi Yaitu mulai dari ujung depan sampai ujung belakang Bagian luar dan bagian dalam Lebih rinci Agus menuturkan riset yang selesai dilakukan adalah melingkupi pengerjaan desain envelope, cabin dan cockpit Bukan hanya itu, ada juga studi Human Factors Engineering, Ergonomics, pengujian aerodinamis, serta perancangan dan pengujian struktur car body Riset ini mendapatkan pendanaan RISPO LPDP sebesar Rp4.895 miliar selama 3 tahun penelitian Agus menyatakan kereta cepat merah putih memiliki kecepatan maksimal di atas kereta-kereta konvensional yang ada sekarang Meskipun dia tidak menyebut kecepatan maksimal kereta cepat merah putih Dia bilang waktu tempuh Jakarta-Surabaya yang biasanya sampai 10 jam Kini bisa dipangkas menjadi 3 jam 40 menit saja Dengan menggunakan kereta cepat merah putih Dia berkata, dari sisi teknologi kalau kita lihat kecepatan menjadi selama ini per kereta apian kita ini Kecepatannya antara 80 hingga 120 km per jam Jadi kereta kita-kita lihat Jakarta-Surabaya sudah bisa ditempuh dalam waktu 8 jam Jadi Argo Bromo itu sekarang Argo Bromo Anggrek Jakarta-Surabaya yang biasanya 12 jam atau 13 jam Sekarang bisa ditempuh dengan 8 jam Dengan kereta cepat ini seandainya nanti ini diimplementasikan itu bisa ditempuh dalam waktu 3 jam 40 menit Saat ini proses produksi kereta cepat masih dilakukan oleh INKA Kereta cepat ditargetkan rampung diproduksi pada tahun 2025 dan melakukan uji coba pada tahun 2026 mendatang Jadi disini kita akan ada lompatan teknologi dengan kita masuk ke domen kereta cepat PT Industri Kereta Api Persero atau INKA Akan mulai membangun bodi kereta dan bogi atau roda kereta untuk kereta cepat mulai 2024 Kereta ini disebut untuk kelanjutan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya Atau jalur sendiri kereta cepat Jakarta-Surabaya Senior Manager Humas dan kantor perwakilan INKA Agung Dwi Cahyono mengungkapkan soal rencana tersebut Namun dia menegaskan pada tahap awal INKA akan membuat bodi kereta dan bogi terlebih dahulu Dia menegaskan kereta cepat buatan INKA ini bukan untuk menyuplai kereta cepat Jakarta-Bandung-Gus Tapi untuk proyek kereta cepat merah putih Dia berkata bukan untuk KCIC, ini kereta cepat murni buatan anak bangsa Memang rail gauge yang dipakai sama dengan di KCIC Yaitu menggunakan 1435 mm Kendati tak merinci proyek yang dimaksud Agung membuka kemungkinan kereta ini akan digunakan untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya Atau Jakarta-Surabaya Dia berkata bisa jadi terusan dari Jakarta-Bandung-Surabaya Atau membuat jalur baru kereta cepat Jakarta-Surabaya lewat Pantura Sarana dibangun pemerintah Meski sudah membuka kemungkinan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya Agung tak merinci timeline dimulainya proyek itu Hanya saja dia menyebut kalau soal sarana akan dikembalikan pada tanggung jawab pemerintah Artinya sejauh ini INKA masih bakal berfokus pada membuat kerbodi kereta dan bogi dari kereta cepat Kalau kegiatan pekerjaan prasarana itu urusan pemerintah Setelah selesai tahun depan Tahun 2026 nanti kita akan kumpul lagi Yang bagian sistemnya motornya seperti apa Kemudian dilanjut moncong yang dirancang ITS seperti apa Nanti berkumpul lagi barang-barang kita membuat untuknya kereta tadi Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo mengungkapkan proses studi kereta semi cepat Jakarta-Surabaya Dari pemerakasa segera rampung Meski demikian ia tak menyebutkan siapa pemerakasa yang dimaksud Jokowi hanya menyebut setelah studi dari pemerakasa selesai Studi lanjutan akan dilakukan oleh pemerintah Jokowi juga menjelaskan setelah kalkulasi dari pembangunan proyek itu selesai Baru kelanjutan pembangunan akan diputuskan Erik Thohir buka peluang Sebelumnya Erik Thohir mengungkapkan akan membuka peluang PT Industri Kereta Api Persero atau INKA Untuk terlibat dalam proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya Menyusul lawatannya ke China yang akan membahas soal kereta cepat Bandung-Surabaya Dia mengatakan saat ini INKA sudah berhasil membangun LRT Jabodetabek Meski diakui masih mendapati berbagai komplain dari pengguna Menurutnya ini jadi pelajaran berharga bagi BUMN Ia berkata, INKA sendiri kan sekarang sudah bisa buat kereta LRT Itu pun di awal-awal masih ada komplain dari masyarakat Tentang pintunya pendek lalu pintunya buka-tutupnya masih telat Kalau kita ingin negara maju, ya kasih kesempatan membangun gitu Tetapi pasti kita menjaga unsur keselamatan penumpang Berkaca pada adanya evaluasi tadi, Erik menyebut penggarapan proyek kereta cepat akan jadi tantangan baru bagi INKA Mengingat perlu kereta cepat akan didesain untuk kecepatan hingga 350 km per jam Di sisi lain, keterlibatan INKA membuka peluang untuk peningkatan tingkat komplain dalam negeri dari kereta cepat Surabaya